Intro Mantan Dr. Gadungan Timnas Indonesia dan PSS Lehmann di Liga 1 2020 akhirnya ditangkap oleh Paul Resleman. Dr. Gadungan yang hampir mengakhiri karir beberapa pemain top itu berhasil ditangkap setelah buron selama 2 tahun. Tercatat, beberapa pemain top seperti Ernando Ari, Sadam Gaffar, dan Kim Jeffrey Kurniawan pernah menjadi korban Dr. Gadungan itu. Berikut momen preskon Paul Resleman saat penangkapan Dr. Gadungan itu. Atas kegiatan pemasuhan dokumen yang menyatakan berkeluar seolah-olah dia adalah seorang dokter. Kejadian ini dilaporkan di Paul Resleman. Pada tanggal 3 Desember 2021. Sikat cerita diawali pada bulan Februari 2020. Ini tersangka yang dihubungi oleh Leman. yang membutuhkan dokter untuk tim PSS Sleman. Dan pada bulan Maret 2020, yang perusahaan utam mulai bekerja dan mendapatkan upang 15 juta rupiah per bulan dari PT PSS Sleman. Dan ini dibayarkan mulai bulan Maret 2021 sampai dengannya ke bulan Oktober 2021. Bahkan pada akhir kegiatannya yang bersakutan sebagai tersangka mendapatkan gaji sebesar 25 juta rupiah per bulan. Itu merupakan gaji berikut bonus yang dibayarkan melalui transfer perkening salah satu bang swasta yang langsung diberikan atas nama usaha. Dan pada bulan November 2021, beredar kabar bahwa yang bersakutan bukanlah merupakan seorang dokter dan ini sudah mendapatkan klarifikasi dari Universitas Syahkuala Bandai Aceh pada tanggal 30 November 2021. Dan selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2021, tersangka minta izin kepada penelitian untuk berpamitan pulang ke Palembang dengan alasan perantunya sakit dan tidak pernah kembali sampai dengan tertangkapnya tersangka pada saat ini. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021, peristiwa ini dilaporkan ke Forestas Sleman. Atau sekenjadian tersebut, PT PSS adalah pengelola PSS lemah Paku Ami berhubungan sebesar 254 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!